Perbedaan bakpia kurnia sari dengan jenis bakpia lain adalah di tingkat kelembutan kulit bakpia yang tipis Kalau dipegang mudah hancur dan saat masuk ke mulut langsung lumer Jika bakpia lainnya lebih enak dinikmati saat masih hangat Bakpia kurnia sari memiliki cita rasa yang sama ketika dinikmati saat masih hangat ataupun saat dingin sekalipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat datar media Kota Yogyakarta selain memiliki banyak tempat-tempat wisata bersejarah Juga dikenal dengan aneka makanan khas yang banyak diminati baik masyarakat setempat maupun para wisatawan yang sedang berkunjung ke kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan republik ini Selain kudut yang sudah dikenal sejak berdirinya matram Islam Terdapat juga kue bakpia yang menjadi oleh-oleh favorit saat berwisata ke Jogja Bakpia adalah kue berbentuk bulat pipih terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang Secara historis bakpia adalah makanan impor dari negeri Tiongkok yang dibawa oleh para imigran Tionghoa pada dekade awal abad ke-20 Bakpia ini konon sudah ada sejak tahun 1930 Dimiliki oleh keluarga-keluarga pedagang Tionghoa yang banyak menempati pusat kota Yogyakarta Bakpia Kurniasari adalah salah satu varian bakpia yang berkembang di Yogyakarta Saat ini bakpia Kurniasari sudah menjadi salah satu makanan khas sekaligus oleh-oleh khas dari Yogyakarta Ini merupakan salah satu wujud nyata akulturasi budaya Tiongkok dan budaya Jawa dalam hal ini Yogyakarta Kue ini aslinya bernama Tolok Pia yang artinya adalah kue pia atau kue kacang hijau Istilah bakpia sendiri adalah berasal dari bahasa Tionghoa di Alek Eokian salah satu rumpun bahasa Tionghoa Yaitu dari kata bak yang berarti daging dan pia yang berarti kue Yang secara harfiah berarti roti berisikan daging Di negeri asalnya bakpia memiliki ukuran yang lebih besar daripada bakpia Kurniasari Serta berisikan daging yang diolah sementara bakpia Kurniasari berisi kumpu yang terbuat dari kacang hijau Seiring dengan perubahan zaman Isian bakpia sendiri mulai disesuaikan dengan budaya Indonesia Seperti yang sudah dilakukan di zaman dahulu dengan menggantinya dengan kacang hijau Di zaman modern ini, isian dan ukuran bakpia mulai terus dikembangkan lagi Dengan lebih banyak jenis varian rasa seperti keju, coklat, kacang hitam, ataupun durian Tidak tertutup kemungkinan akan muncul rasa baru yang tidak kalah lezat dengan rasa aslinya Wisatawan sudah biasa saat membeli bakpia yang dijual di kawasan Pado Namun beberapa tahun belakangan ini muncul satu merek bakpia yang cukup terkenal di kalangan wisatawan domestik Yaitu bakpia Kurniasari Bakpia Kurniasari dirintis mulai dari nol sekitar tahun 1996 Pemiliknya menjajakan bakpia yang dibungkus dalam kemasan isi lima ke pasar ataupun toko kecil Kegihan pemiliknya dalam menemukan formula rasa yang tepat kemudian mulai diterima oleh masyarakat sejak tahun 2000an Perbedaan bakpia Kurniasari dengan jenis bakpia lain adalah di tingkat kelembutan kulit bakpia yang tipis Kalau dipegang mudah hancur dan saat masuk ke mulut langsung lumer Jika bakpia lainnya lebih enak dinikmati saat masih hangat Bakpia Kurniasari memiliki cita rasa yang sama ketika dinikmati saat masih hangat ataupun saat dingin sekalipun Metode pengolahannya juga membuat bakpia ini tetap awet hingga 10 hari setelah diproduksi meskipun tidak disimpan di dalam kulkas Kalau disimpan di kulkas bisa tahan hingga 3 minggu Bakpia ini juga memiliki beberapa varian rasa kacang hijau, bumbu hitam, keju, kopi, moccacino, coklat, green tea, dan durian Rasa yang paling favorit dibeli oleh konsumen biasanya adalah bakpia dengan isian keju dan kacang hijau Menariknya untuk menjaga kualitas varian rasa Isi dari bakpia ini menggunakan beberapa bahan yang sengaja didatangkan dari luar negeri Misalnya untuk isian keju Pemilik hanya menggunakan salah satu merek keju yang sudah dikenal secara internasional Bahan lainnya seperti kacang hijau dan kumbu hitam juga benar-benar produk yang berkualitas Sehingga kadangkala ketika konsumen membandingkan harga dengan bakpia lain Pasti ada perbedaan yang lumayan Tetapi masalah rasa tak pernah bohong Dibilang mahal tapi yang ketahgian beli juga banyak Bakpia yang cukup terkenal di kalangan wisatawan domestik ini memiliki beberapa outlet di Yogyakarta Dua toko terletak di Jalan Gelagasari nomor 91C dan nomor 112 Yogyakarta Dan di Jalan Kusumanegara di timur dari Kebun Binatang Gembira Luka Selain itu produk bakpia kurnia sari juga mudah didapatkan di tempat-tempat lain Di toko camilan maupun gere-gere fasilitas umum lainnya seperti bandara dan sebagainya Jam buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 8.30 malam Hanya saja untuk outlet utama tutup lebih awal yaitu pada pukul 5.30 sore Selain bisa dibeli di outlet, bakpia kurnia sari juga mengelayani pengiriman dengan minimal order 2 pak Selain menawarkan bakpia dengan cita rasa yang lezat Outlet bakpia kurnia sari juga menyediakan aneka camilan sebagai oleh-oleh bagi pengunjung yang datang ke Yogyakarta Pelayanan yang cepat, ramah, serta lengkapnya aneka camilan membuat bakpia kurnia sari sangat layak Menjadi destinasi bagi pemburu oleh-oleh masakan khas Yogyakarta Untuk info detail sahabat data media bisa menghubungi DWA 0813 9313 3841 Nah sahabat data media Demikian tentang sejarah bakpia dan bakpia kurnia sari yang menjadi salah satu oleh-oleh yang terkenal dari Yogyakarta Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari data media Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton